heboh video panas mirip Syahrini dengan seorang pria keredar luas lama tak muncul di layar televisi kini tiba-tiba saja publik biabokan dengan beredarnya video panas mirip Syahrini bersama dengan seorang pria video tersebut menampilkan seorang perempuan mirip istri yang meberakitu sedang duduk di sebuah kursi yang ditaruh di atas panggung lalu tiba-tiba tubuh sosok perempuan itu disentu oleh sosok penabi pria tensi semakin memanas tak berselang lama sosok pria dalam video tersebut membuka pakaian yang dipakai sembari merangkul tangan perempuan mirip Syahrini itu dikutip dan pasar suara.com dari suara fest cuplikan video panas itu dibagikan oleh akun Instagram at lembedanoofficial99 dan hal itu pun mengundang banyak komentar dari warganet itu beneran SYR kata netizen lain Astaga beneran SYR itu tulis salah satu netizen terkait dengan kebenaran video tersebut masih diragukan akan tetapi jika tidak benar kemungkinan itu adalah video lawas pasalnya saat ini Syahrini istri Reino Barak telah menutup aurat jika ini bisa dikenjara lima tahun korban sepenuhnya lihat ingat kehidupan istri Reino sempurna bangsa meski tinggal jauh di negeri seberang Syahrini masih sedang menjadi serban banyak petizen bukan kehidupannya yang hedong lagi sini jalan Syahrini bisa membuat istri Reino Barak ini terperangkap di dunia penjara hal ini terungkap dari pengakuan banyak orang yang mengaku menjadi sorban dari jalanan Syahrini setelah transaksi pelakutan penyataan Syahrini tidak langsung menurunkan barang tersebut di jalan linda beberapa jalan pendidikan bahkan ada juga netizen yang juga mentransfer setelah uang namun sayangnya platformnya tidak menurunkan barang yang dibesat dikutuk web.id dari aktif Instagram dan semuanya terdai juga antara beberapa netizen yang masuk telah menurunkan barang jalan Syahrini tak kaya orderan terus perlunasan mulai tanggal 28 Mei tapi barangnya kok belum dikutuk kirim tuh gimana ya kak ujar netter sudah saya WA tapi tidak dibalok dari tiga bulan kalpar netter lain Mbak tolong disetaknya serudung saya belum dikutuk kirim awal ini bilang nunggu penas saya udah bilang nggak bisa dikirim saja selesai kemarin karena saya mau pergi ternyata sampai sekarang dikutuk kirim terima kasih mbak ungkapnya ada pula yang saling bertukar komentar melalui DM di Instagram dan mereka menempatkan kekecewaan mereka aku sampai videoin packaging yang jumpa itu loh maka brand sharing packagingnya kaya beli di pasaran ujar netter kecewa berat banget sih dari packagingnya aja terus damelnya juga dua pas itu disatuin dalam skatu klasik papar netter aku pikirnya cuma aku doang ternyata banyak ya aku malas ribu soalnya kayak begitu tapi kalau banyak orang yang gituin intium banget mereka kan unggapnya ter syahrini lepas ujab sayangnya lima maya yang berat antar ibu mertua belakangan ini tak bermirin dengan ilmu tengah syahrini dan kaya berat terus berhius datang terdapat sebuah video yang menyebutilah syahrini lepas ujab untuk menyayangi ilmu namaya dan reino barat menampakkan pemberkuannya informasi ini didapat dari salah satu engkauan kanal youtube familiar tak punya malu syahrini lepas ujab sayang ilmu namaya reino tanpa pikir tanpa tarik ibu mertua syahrini begitu judul pada video ini foto reino barat yang namaya syahrini saat belum berhijab ibu mertua syahrini serta aku juga terlihat yang biasa menel video pada video ini dinalikasikan bahwa syahrini lepas ujab dan reino barat antar ibu mertua syahrini yang menyeret berumat hingga nya ia akan disebut angka bicara dan memberi tindakan tegas terhadap isu mertua ini antar sebenarnya klaim yang menyebut syahrini lepas ujab dan reino barat antar ibu mertua syahrini berdasarkan penyusuran klaim gila syahrini lepas ujab dan reino barat antar ibu mertua nya ada masalah dalam video berdurasi 4 menit 2 detik ini narator hanya membahas mengenai isu perjalanan yang menyebutkan gila syahrini dikatakan syahrini akhirnya abu tindakan terhadap isu mertua ini dengan cara menggunakan usiaan di media sosial sementara itu tidak ada video foto atau narasi yang menyebut gila syahrini lepas ujab begitu pula dengan reino barat yang menangkap ibu mertua nya video yang diunggah ini justru berisi gabungan dari beberapa foto dan video berisi penyusuran antar syahrini dan reino barat kotaknya namanya pun sempat menggunakan konteks sementara itu lewat akun instagramnya syahrini memang sering membagikan penyusuran dengan reino barat namun hingga kini belum memberikan penjelasan beresmi terkait isu mering mengenai percurananya jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut penyusuran yang menyebut gila syahrini pasi tiap penyusuran berat menampar ibu mertua nya adalah hoax penyusuran ini termasuk bulan koneksi lalu salah atau false connection selamat menikmati 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 selamat menikmati